Shalom, selamat pagi ibu bapak, saudari dan saudara, serta adik-adik di rumah bertemu kembali di satu hati, sahapaan Tuhan tiap pagi hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021 dengan tema Emmanuel kita akan merenungkan kembali sahapaan Tuhan yang luar biasa untuk memulai segala aktivitas kita di hari ini sebelum memulai perlindungan hari ini ada baiknya kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan pencipta kita mari kita berdoa Tuhan Yesus yang maha baik pagi ini kami mengucap syukur di hadapanmu atas perlindunganmu menjaga kami sepanjang malam hari ini kami juga berdoa kepadamu untuk tetap memberikan penyertaanmu sepanjang hari ini sehingga bukan hanya hidup kami yang berhasil di jalan namamu tapi kami juga sanggup memuliakan engkau di hadapan semua orang biarlah rohmu yang bekerja memimpin kami semua dalam setiap langkah keputusan kami hari ini dan biarlah hanya berkatmu yang menyertai kami mulai dari pagi ini hingga nanti malam kami kembali tidur sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firmanmu kiranya Tuhan tutup bungkus supaya kami bisa mendengar dan menjalankan seluruh perintahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin ibu bapak saudari dan saudara serta adik-adik di rumah bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke 1 ayat ke 21 sampai 23 yang akan dibacakan oleh adik kita dari sekolah minggu adik arah silahkan adik arah bacaan kita pagi ini terambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 23 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita demikian firman Tuhan terima kasih adik arah untuk pembacaannya ya ibu bapak saudari dan saudara serta adik-adik di rumah seperti yang sudah dibacakan oleh adik arah tadi dalam Injil Matius menceritakan tentang saat-saat lahirnya juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus dan pasti kita tidak asing dengan yang namanya kata Immanuel namun selama ini kebanyakan dari kita mendengar dan mengucap kata Immanuel terbatas hanya pada saat kita merayakan Natal atau hari kelahiran Yesus Immanuel yang berarti Allah menyertai kita seolah hanya kita rasakan pada saat-saat Natal dan kemudian seolah hilang tak berbekas pada masa-masa sesudahnya tapi benarkah hanya seperti itu ayat Natal yang ada pada bacaan kita tadi yaitu ayat 23 merupakan kalimat yang diucapkan oleh Malekat Tuhan yang membawa pesan dari Tuhan sendiri yang ditujukan kepada Yusuf tunangan Maria Maria sang anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi lelaki yang kemudian dikenal dengan nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Yusuf kemudian menaati dan melakukan apa yang dikatakan oleh Malekat Tuhan itu khususnya tentang apa yang terjadi dengan Maria dan apa yang harus dilakukannya alangkah indahnya saat kita selalu dapat merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita dalam segala situasi yang kita alami saat kita sakit terancam menderita dan lain-lain kita dapat terus merasakan penyertaan Tuhan dan tidak merasa sendirian apalagi merasa ditinggalkan Tuhan semoga Rauh Kudus selalu mengingatkan setiap kita terhadap penyertaan Tuhan dan bersyukur atas semuanya itu Amin sebelum kita kembali ke aktivitas kita hari ini marilah kita satukan hati di dalam Tuhan mari kita berdoa Tuhan terima kasih ketika pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sedikit dari firmanmu untuk bekal kami menjalani hari-hari kami hari ini kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi garam dan terang ketika kami berkehidupan di lingkungan kami baik kami yang bekerja sekolah dan apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan tutup bungkus kami dengan setiap anugerahmu supaya kami bisa menjadi teladan dan mencerminkan Tuhan melalui diri kami jagai kami ya Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam pergumulan baik itu soal kesehatan ekonomi maupun segala tantangan yang Tuhan berikan di setiap hidup kami kiranya Tuhan mampukan setiap kami dalam menjalani setiap tantangan karena kami percaya bernyataanmu akan selalu ada untuk kami dengan nama Tuhan Yesus Kristus suruh selamat dan kota benteng kami amin kiranya renungan yang singkat ini bisa membawa pesan dan remah buat kita untuk menjalani semua aktivitas kita hari ini selamat berkaya di dalam Tuhan God bless you selamat menikmati